Ada teman dulu mantan Konsultasi mau bikin BMT gimana pak BKR kok gak BMT Ya justru ini, saya kepengen kanya Dengan BMT, oh salah kok Kamu mau bikin BMT Karena kamu tujuan suge Itu salah, kamu kerja aja yang bener Kalau kamu bikin simpan pinjam itu Untuk mencari kekayaan itu Kamu itu sudah menjadi tukang riba Jadi gak bener Kan banyak sekarang BMT-BMT Gak jelas-gak jelas Jangan begitu saja percaya Ada juga yang udah wali itu, ada konsultasi Tanya Pak Kiai Saya itu Harus beli rumah Tapi harus pinjam Kalau gak, ya gak punya rumah Gimana ya Ya riba Terpaksa ya, ya terpaksa ya tetap riba Terus Gimana caranya Ya kamu beli rumah ya terserah aja Tapi kamu harus sadar bahwa itu riba Karena itu Saya akhirnya konsultasi Mereka Lain hari ini Aku Yang internet Sudah takut Mereka Kalau saya itu semuanya riba Pada-pada riba Ya boleh Sengsidak Akhirnya cuma praktis Begitu Tapi dosa gak Ya sudah dosa Apa Kalau dosa Itu Siapa kan Takon kiaiki Karena Menghalalkan Kesenangannya Takon Mengkon Ngolai Dan Dan Dia bilang Rauleh Dosa Dosa Sudah Lain hari lagi Wah sudah terlanjur ya pak Ini terpaksa Melakukan riba Terus gimana Kalau keadaan begitu Kalau bisa Dilunasi Kalau belum bisa Dilunasi Kalau tidak Dilunasi Kedepan lagi Jangan riba Kalau bisa Kalau Tidak Kalau tidak bisa Kalau tidak bisa Gimana pak Ya Mengasuk neraka itu Caranya bermacam-macam Apa Yang jawabnya Apa Tapi ya Jodek Anak Aku kan menghalalkan Kalau dirugus Kalau disamplok Kalau Malaikah Kalau Darsak Kalau Ini Kita jawab Apa-apa adanya Sudah terpaksa Ya sudah Tapi Saya menjawab begini Ya Ya Ini Yang paling Anu Jawaban yang paling Anu lah Yang paling Konyol Ya Sama-sama Pelaku riba Kalau yang satu Merasa bahwa ini Riba dan dosa Dan yang lain Yang satunya lagi Tidak merasa Bahkan Tidak Merasa dirinya riba Bahkan menganggap itu Bukan riba Itu nanti nasibnya Di akhirnya juga Berbeda Kan Jadi yang penting Kalau salah itu Kita ngakui aja Salah Belum bisa Ya Allah Nah ini Terpaksa masih Melakukan ini Kan Terus Ya diimbangi Dengan membaca Salat tadi Yang banyak Dengan Sotakoh yang banyak Dengan Ngaji yang banyak Dengan Wadbingusai'ah Bilhasanah Tamuhana Dan susulkanlah Perbuatan-perbuatan Jahat itu Dengan perbuatan Yang baik Supaya Perbuatan baik Itu bisa menghapus Perbuatan buruk Maksudnya Dengan kita berbuat baik Ada harapan Allah mengampuni Kesalahan kita Disamping kita Ada harapan juga Allah diberi pahala Karena Jadi kita itu Harus tegas Prinsip ilmu Itu Jangan 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 Karena ditanya Atas pekewa Tersano Jangan